Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen Telkomsel yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti komite karir pengisian posisi Band 3. Saya berharap dalam waktu yang terbatas ini dapat memberikan insight positif bagi komite karir. Awal karir di Telkomsel sebagai Staff Card Inventory and Distribution Jabotabek, saya dibentuk dalam lingkup pekerjaan pada administrasi, pengolahan data, analisa, dan reporting distribusi produk Telkomsel. Bekerja dengan integritas, pola pikir cerdas, serta mudah beradaptasi, membawa saya sejak tahun 2009 hingga saat ini di bagian procurement Jabotabek Jabara. Untuk mencapai target di procurement tidaklah mudah. Perlu adanya kemampuan perencanaan, strategi, dan eksekusi yang tepat untuk mencapai target utama, lead time process, dan cost leadership dengan proses procurement yang auditable, serta mampu melayani internal customer dan external customer dengan baik. Berbekal pendidikan formal Sarjana Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia pada tahun 2005, saya mampu menyelesaikan pendidikan Magister Business Administration bidang Supply Chain Management di Universitas Gajah Mada pada tahun 2012. Kerjasama tim bagi saya merupakan amunisi, inspirasi, dan motivasi dalam melahirkan ide-ide cemerlang, serta solusi untuk mendukung performasi perusahaan secara berkesinambungan. Pada tahun 2017, saya diberikan kepercayaan menjadi supervisor purchasing Jabotabek Jabara yang secara langsung, saya dipilih untuk menjadi leader implementasi katalog R2P, serta implementasi sistem aplikasi pendukung pengadaan yang dikenal dengan Princess atau Procurement Internal Process Support System. Pembelajaran sistem telah membentuk saya menjadi pribadi yang memiliki spirit untuk melakukan pengembangan dalam memberikan hasil kerja yang lebih baik. Pencapaian terbaik pada tahun 2017 sampai 2019, saya raih secara gradual program yang sistematis. MPA Enhancement. Pada proses ini, Procurement memposisikan diri sebagai solusi bisnis bagi internal customer atau user dan external customer atau vendor. Dimulai dari identifikasi, pengumpulan data, dan informasi serta analisis strategi untuk menyusun bisnis model. Pekerjaan yang dikaji adalah item MPA Support Event, alih daya pekerjaan, dan MPA Full Maintenance Contract. Kedua, implementasi R2P. Implementasi ini di Jabotabek Jabar bisa dinilai terlambat dibandingkan dengan area lain. Namun dengan komitmen bersama, program R2P ini terimplementasi secara bertahap dengan baik berkat pendampingan procurement kantor pusat. Ketiga, implementasi sistem aplikasi Princess. Aplikasi support procurement ini telah dirancang bersama tim sejak tahun 2016. Seiring dengan perubahan yang terus terjadi, sistem ini dibangun untuk mendukung otomasi pembuatan dokumen administrasi yang standar, serta pengelolaan procurement database secara online. Secara kuantitatif, implementasi ini mampu menurunkan lead time proses pengadaan, serta efisiensi outsource admin dari tiga orang menjadi satu orang. New MPA Solution menjadi bagian solusi bisnis merupakan kepuasan tersendiri bagi saya. Perikatan atau proses yang saya lahirkan sebagai solusi baru, seperti MPA Building Management, yang merupakan MPA atau pekerjaan integrasi pengelolaan kantor dengan pencapaian cost leadership 10,13%. Kemudian, MPA Management Transportasi GPS-based dengan menggunakan aplikasi TOMS, di mana perikatan ini merubah transportasi konvensional menjadi transportasi berdasarkan penggunaan aktual atau kilometer base, di mana telah dilakukan pencapaian cost leadership sebesar 25%. Ketiga, MPA Support Event Jabotabek Jabar, yang merupakan perikatan untuk mendukung akselerasi eksekusi pengadaan terkait dengan corporate event dan sales marketing. Capaiannya, pekerjaan yang dibutuhkan segera, kita mampu menyiapkan mitra pelaksana H-1 sebelum pelaksanaan. Keempat, MPA Alihdaya Pekerjaan Jabotabek dan Jabar. Dalam hal ini, perikatan ini mampu melakukan penyeragaman harga outsource di Jabotabek Jabar. Pencapaian yang diperoleh, dengan kenaikan UMP 8,03%, perikatan ini mampu menekan kenaikan hanya 3,7%. Dari rencana di atas, untuk mencapai hasil yang optimal, tentu harus bekerja cerdas. Semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka. Tidak sekedar percaya, tapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapai impian tersebut. Demikian informasi pengenalan diri saya, presentasi ini jauh dari sempurna. Saya sangat terbuka, jika diberikan waktu tatap muka dan tanya jawab pada kesempatan lain. Man jada wa jada, barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan hasil. Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.